Memasuki pertengahan Mei, kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan di Jawa Barat bertambah. Kasus yang semula ditemukan di tiga wilayah, kini bertambah menjadi delapan. Isolasi wilayah dilakukan untuk menekan angka kasus. Hingga Rabu 18 Mei, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menyatakan belum ada kasus penyakit mulut dan kuku yang dilaporkan. Meski demikian, Dinas secara berkala melakukan pengecekan kesehatan dan pemberian vitamin untuk hewan ternak di sejumlah kecamatan. Lebih dari 200 peternak hewan di Kota Bandung mendapat edukasi soal PMK. Gitu dikasih, vitamin, sapi-sapinya selalu mulus lah semuanya di sini. Gak ada penyakit, sehat-sehat. Obat-obatan ya, mendulilah sekarang berjalan lagi gitu setelah virus kemarin kan corona gak ada kegiatan. Sekarang, mendulilah udah ada lagi pemeriksaan, vitamin, amdulilah gitu. Terima kasih. Sementara di Kabupaten Garut dilaporkan 345 hewan ternak terpapar PMK, salah satu peternak pengaku resah dengan lambannya penanganan dari pemerintah setempat. Selain itu, bantuan obat-obatan juga terbatas. Peternak terpaksa memanfaatkan obat tradisional untuk menangani sapi yang sakit. Kita akumulasi kos di 50 ribu per ekor untuk obat-obatan. Semuanya ada berapa ekor semuanya? Hari ini kita 244 ekor. Yang positif berapa? Yang positif 80 persen. Jadi kita doping juga bukan hanya dengan obat-obatan, tapi juga dengan tradisional juga gitu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Jawa Barat, Arifin Sojayana membenarkan bahwa ada peternak yang menggunakan obat herbal. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar pengobatan medis segera terdistribusi ke wilayah yang terdampak. Merujuk data DKPP Jawa Barat, hingga 17 Mei terdapat 479 hewan ternak terkonfirmasi positif PMK di 8 kabupaten kota di Jawa Barat. Banjar 30 kasus, Garut 345 kasus, Indramayu 1 kasus, Kota Tasikmalaya 63 kasus, Kuningan 7 kasus, Purwakarta 8 kasus, Sumedang 1 kasus, dan Kabupaten Tasikmalaya 24 kasus. Isolasi wilayah kini diperlakukan untuk menekan penyebaran. Isolasi di wilayah terkecil, yaitu di wilayah desa atau kecamatan, sehingga penanganan bisa lebih cepat dan tidak menular ke wilayah sekitar. Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, dan juga kabupaten kota yang tertular adalah bagaimana meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan penyakit mulut dan kuku ini. Arifin menambahkan warga Jawa Barat tidak perlu panik dengan bertambahnya kasus PMK di Jabar. Pemprov juga berusaha untuk memastikan kebutuhan untuk Idul Adha tahun ini bisa terpenuhi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jawa Barat.